DIPERSEMBAHKAN OLE Baik Pak Perasa kembali lagi di kontroversi spesial Indonesia memilih Bang Roni kata kunci rekonsiliasi memang masih terlalu early karena realkalnya belum keluar tapi apakah Nasdem memang sudah memikirkan untuk rekonsiliasi karena kadang semakin cepat rekonsiliasi semakin cepat juga ada kemungkinan dapat kue kekuasaan politik itu dinamis banget jadi contoh-contoh Pak Prabowo 2019 enggak apa enggak mau kalah ribut berantem akhirnya barengan apalagi ini ini gak ada ribut kalem pasti Jadi dalam kontekstual rekonsiliasi ini bukan lagi rekonsiliasi ini adalah lobby politik bersama mau bak mau barang-barang untuk kenyamanan di Republik ini lima tahun ya mau enggak mau Pak Prabowo harus merangkul semua elit partai itu udah pasti tapi minimal gini ini pembelajaran demokrasi yang cukup menjadi catatan sejarah sebenarnya apapun ceritanya quick count sudah dilihatkan dan publik dengan eforia kemenangan sementara kita apresiasi tapi minimal langkah anak muda ke depan adalah bagaimana seraya demokrasi politik di levelnya nanti kita lebih pada demokrasi yang terbuka sebenarnya bukan pada paksaan kalau tadi Pak Hantayuda bilang Pak Prabowo ada pengikutnya yang masih 2019 bukan Panta ini karena Gibran ada di situ tanpa Gibran Pak Prabowo pasti enggak akan menang tapi minimal Pak Prabowo adalah konsep yang memang diinginkan ingin berkelakar di Indonesia ini pengen jadi yang terbaik masuklah Gibran seorang anak presiden yang mau nggak mau namanya Bapak pasti akan bela-bela tidak habis-habisan untuk memenangkan seorang anaknya menjadi cawa pres oke gitu jadi lagi-lagi karena sayang anak ya sayang anak sayang untuk bagi-bagi susu hahaha oke coba Bang Daniel dijawab dulu karena dari tadi itu komentarnya adalah mayoritas tanpa Presiden Jokowi Pak Prabowo tidak mungkin menang hari ini iya ini adalah kerja tim kerja super tim yang dibangun oleh Pak Prabowo itu adalah super tim tentu semuanya komplement saling melengkapi Pak Prabowo punya kekurangan kemudian yang lain juga punya kekurangan dan saling melengkapi jangan lupa salah satu variable penting dari pilpres itu adalah ketokohan figuritas di apa di 02 itu ada Pak Prabowo sendiri tentu itu menjadi episendrumnya kemudian ada Pak Jokowi sebut begitu kemudian ada Pak SBY juga disitu ada tokoh-tokoh yang lain jadi tentu ini komplement saling melengkapi sehingga ini jadi sangat kuat jadi super tim itu pertama kemudian yang kedua Mbak Zylvia kita paham betul negeri ini dibangun dengan proses dialektika yang panjang Pancasila itu kita rumuskan bersama-sama dengan proses dialektika yang luar biasa yang berangkat dari keikhlasan para founding father kita dan itu juga lah yang kemudian kita rawat dari detik ini oleh sebab itulah tadi Mas Hanta menggunakan isilah silaturahim atau kata lain tadi rekonsiliasi itu jadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan bangsa kita karena konsep silaturahim itu dalam agama dua-duanya ikhlas Oke jadi dua-duanya punya niat baik Pak Jokowi ketika mengajak Pak Prabowo masuk kabinet punya niat baik untuk menjaga Republik ini dibangun bareng-bareng pun demikian dengan Pak Prabowo maka ketika dua niat baik ini ketemu maka Republik ini akan terbangun dengan baik Jadi tidak akan ada dendam ketika diberikan skor 5 dari 10 11 dari 100 itu kelebihan Pak Prabowo saya selalu bilang nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah kesabaran nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah kegigihan nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah tak ada benci tak ada dendam baik kalau sudah menang kayaknya sulit untuk tidak ada dendam ya sulit untuk dendam gitu karena sudah menang gitu ya tapi hahaha oke Kang ef kan ef tadi Bang dari menunturkan alasan kemenangan Prabowo adalah super tim pertanyaan saya is it super tri super tim atau super resources ada banyak sekali kekuatan negara yang mendorong Pak Prabowo untuk menang ya superhero tepatnya hahaha namanya Joko Widodo hahaha begini ada beberapa poin yang harus dituntut dan saya sebagai warga negara ingin menuntut itu yang pertama adalah janji KPU untuk menyegerakan penghitungan sesungguhnya yang real count penuhi kita tahu bahwa berulang-ulang internet KPU down dari kemarin dan hari ini nggak bisa kita berlindung pada alasan-alasan semacam itu segerakan karena semestinya kalau dengan sistem yang sudah disampaikan oleh KPU besok malam itu kita sudah bisa dapat real count yang lengkap itu kalau sistemnya memang berjalan ini hak rakyat dan itu informasi publik karena kalau semakin lama kenapa Kang ef semakin lama real count dari KPU itu ada risiko apa risikonya adalah bahwa kita tidak bisa memverifikasi semua hasil itu secara detail verifikasi yang terpenting itu adalah ketika data numerik berupa perolehan atau distribusi suara kita cocokkan dengan pembuktikan yang tersedia pada saat penghitungan di TPS itulah sistem yang paling fair dalam demokrasi Nah kalau kemudian KPU ternyata tidak menampilkan C1 ya harus ada yang menampilkan saya kebetulankan sejak akhir Januari itu memimpin satu gerakan yang namanya warga jaga suara kami dengan hambatan berbagai hambatan insya Allah bisa menyegerakan penghitungan itu besok kami akan lihat apakah siang atau sore itu kami sudah bisa mulai menampilkan hasil dan mempublikasi secara layak dan yang ingin kami tampilkan itu bukan hanya data perolehan suara tetapi juga download C1 ini ada tim di warga jaga suara yang sedang bekerja untuk itu kemudian yang kedua menurut saya pemilu 2024 ini berbeda dengan pemilu-pemilu presiden sebelumnya ini pemilu presiden yang keempat menurut hemat saya salah satu perbedaannya adalah keterbit keterlibatan presiden itu luar biasa dan sebagai warga negara saya tidak bisa membiarkan itu lewat begitu saja saya misalnya mengutip data dari Lidbang Kompas misalnya ya tentang berapa besaran berbagai kegiatan bantuan sosial yang dikeluarkan sepanjang empat pemilu terakhir itu angkanya luar biasa pemilu 2009 tahun 2009 angkanya 17,7 triliun 2014 naik jadi 78,3 triliun 2019 naik jadi 194,76 triliun pemilu kali ini 560,36 triliun menjelang menjelang pemilu dan selama pemilu artinya bantuan sosial menjadi instrumen yang akan berhimpitan dengan kerja elektoral kalau kemudian ini dibiarkan ini akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dalam demokrasi Indonesia ya lebih-lebih ada nepotisme sebelumnya dan seterusnya ya jadi menurut saya itu bukan tim yang besar ini ini superhero namanya Joko Widodo apalagi kemudian kalau kita bicara tentang mobilisasi aparatur yang sekarang jadi isu ya memang sekali lagi kita perlu waktu untuk menelisik proses itu dan saya kira banyak pihak yang bekerja untuk itu sekarang baik nah saya tidak ingin menyimpulkan bahwa itulah yang terjadi tetapi bagaimana itu diduga terjadi itu sudah berlangsung cukup lama kan oke dan menurut saya mari proses ini kita jalani dengan baik sehingga kita bukan hanya menerima seorang pemenang dan sejumlah yang lain kalah gitu tetapi juga mendapatkan pembelajaran baik bahwa tidak boleh demokrasi ini dicederai sebegitu rupa sampai kemudian akhirnya kita lupakanlah semua itu hanya karena keinginan menang gitu loh karena demokrasi bukan hanya soal menang dan kalah ini juga soal menegakkan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat menurut saya begitu ada banyak luka yang tersisa dari proses pembelu 2024 bagaimana menjawabnya Bang Erwin dan juga Bang Mardani apakah luka ini akan memudahkan proses rekonsiliasi kita akan jawab saya Jedha Fofirsa tetap di Kontroversi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih sudah menonton!